Sebelumnya pada sore tadi, Ratu Sam mendukung salah satu pasangan calon bupati yang bertarung di Kabupaten Goa Solusi Selatan terlibat bentrok dengan aparat polisian. Bentrokan terjadi di depan kantor Panwaslu Goa, Jalan Andi Malombasang, Goa Solusi Selatan. Bentrokan bermula saat masa pendukung calon bupati Goa, Andi Madusila Wahyu Permana, berupaya merangsak ke kantor Panwaslu Goa. Namun terhalang, kawat berduri yang sebelumnya dipasang aparat polisian. Masa yang emosi kemudian melakukan penyerangan dengan melempar polisi dengan batu, busur panah, bom Molotov hingga petasan. Petugas polisian menghalau serangan masa dengan tembakan gas air mata dan menyiagakan tiga unit mobil water cannon. Akibat insiden tersebut, satu anggota BRIMOB terkenal lemparan batu di bagian kepala, sementara satu orang pengunjuk rasa ditangkap aparat kepolisian. Sebelumnya masa mendatangi kantor Panwaslu Goa, meminta rekomendasi diskualifikasi salah satu pasangan calon yang dinilai melakukan kecurangan dalam pilkada 9 Desember lalu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.